Selamat malam, oh ini pagi siang apa malam? Maaf saya orang baru disini. Oke, kok pada lemes di sesi yang kedua? Oke, perkenalkan nama saya Hans Dimasatria, saya seorang kapiten, eh salah, saya bermain musik, kelihatan sih kalau gondrong gitu ya, mau gitar, apaan? Ngamen, bukan, tapi saya pernah melakukan itu, door to door pengamen gitu ya. Oke, untuk bukain acara di sesi yang kedua, terima kasih TEDx, Mas Mo. Yang tahu lagu ini, mau nyanyi bareng ya, pasti tahu, lagunya galau. Oh, Oh, betapa ku saat ini, ku benci untuk mencinta, mencintai-Mu. Oh, betapa ku saat ini, ku cinta untuk membenci, membenci-Mu. Oh, nyanyi bareng yuk ya, empat. Aku tak tahu apa yang terjadi antaraku dan kau, yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintai. Oke. Karena aku tak tahu apa yang terjadi antaraku dan kau, yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintai. Maaf, siang-siang suara saya sumbang. Oke, saya memulai karir musik mulai umur 9 tahun. Waktu itu diajak sama senior-senior saya, orang-orang di Dewan Kesenian Surabaya di DKI atau sering disebut Balai Pemuda mulai umur 9 tahun. Awalnya saya belajar gitar cuma bisa dua kunci. Ada yang anak band di sini suka Nirvana, lagunya cuma gini. Tapi lagu yang lain nggak bisa, jadi mencintai tok. Judulnya gini. Dan waktu itu aku nggak bisa bahasa Inggris. Jadi cuma bisanya Aduh, Aduh. Nah, bisanya cuma gitu doang. Aneh nggak sih? Jadi main gitaranya cuma bisa dua kunci. E dan G. Ya sudah. Setelah itu orang tua marah-marah tuh. Nyanyi dari tadi Aduh, 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 Aduh apaan gitu. Nah, terus setelah berkembang-berkembang, karena orang tua saya, keluarga saya di keluarga yang biasa-biasa aja. Kalau dibilang mendukung musik, mendukung secara moral. Duitnya nggak. Ya beliin gitar dong? Nggak. Gitu. Karena katanya main gitar itu nggak bisa buat duit gitu. Oke. Tapi aku tetap sayang sama musik. Terus nyokap bujuk-bujuk sama nyokap, mah beliin gitar dong? Nggak. Jadi tetap aja. Intinya nggak ada yang. Jadi cuman mendukung nggak sih kalau main musik, dukung. Atau di sini ada yang suka musik, anak band. Angkat tangan dong? Bingin tahu? Angkat tangan aja. Yang suka musik, suka main gitar. Nah, itu. Wadi kecil. Satu, dua, tiga. Nah. Nah, tadi aku ngelihat dia main piano. Keren. Seumur itu udah bisa main piano. Nah, tadi ada mas di dua disitu yang suka main musik. Main gitar mas? Main drum? Nge-band juga ya? Nah, nge-band juga. Kira-kira tau nggak kalau nge-band, setelah nge-band nanti jadi apa? Ya, bingung kan? Nah, saya juga dulu kayak gitu. Bingung. Mau ngapain gitu. Mau ngapain setelah nge-band? Akhirnya setelah menginjak ke SMP. Ini nih, mulai pingin-pingin masuk ke studio. Rental begitu. Yang harganya dua puluh ribu, tiga puluh ribuan. Nah. Nggak punya duit. Ngamen. Pinjem gitar temen. Door to door. Setelah itu duitnya dikumpulin. Terus setelah dikumpulin, sewa deh studio. Anehnya, saya nggak punya temen buat nge-band. Jadi ketika masuk studio, bayar. Mas, mau sewa studio nih? Ya, bayar. Berapa? Tiga puluh ribu deh. Ya udah bayar. Nah. Udah masuk di situ. Kok sepi? Gitu. Katanya orang yang misalnya. Temenmu nggak ada? Enggak. Kamu ngapain sendiri? Iya. Lah terus ngapain di dalam? Ya main. Nah, akhirnya setelah itu mereka bingung nih. Mas, ajarin dong. Nah. Yang ada di dalam hidup saya selama ini, alhamdulillah semuanya kebetulan. Semuanya kebetulan. Diajarin tuh dengan, misal ada di studio A. Yang pemilik studio itu yang jagain juga, ngajarin tuh main gitar begini. Oke, akhirnya tau. Besoknya lagi rental di studio B. Diajarin, karena dia yang punya pinter main drum. Diajarin juga. Karena cuman seorang. Gitu. Jadi cuman saya sendiri masuk ke dalam studio. Nah, setelah itu. Beranjak lah. Begitu, begitu, begitu. Akhirnya ngeband deh. Ke SMA, masuk ke SMP. Akhir, aku bisa ngeband sama temen-temen. Waktu itu, lagi cinta banget sama Nodap. Tau ya. You and me. Nah, cuman biasanya itu doang. Jengkelin tau gak sih. Jadi gitu. Jadi cuman you and me. Begitu. Ya udah, akhirnya. Setelah masuk SMP. Nah, spesialis tuh Nodap. Masih belum ada paramor. Jadi vokalis cewek. Ya Nodap. Mau siapa lagi. Gitu. Terus ada Seferis dan lain-lain. Cuman cintanya tetap sama Nodap. Setelah udah mengenal, mengenal, mengenal. Akhirnya SMA mulai berkembang tuh. Masuk SMA. Mulai berkembang, mulai berkembang. Akhirnya setelah mulai berkembang. Ngeband tuh sama temen-temen. Cuman lebih suka ini. Old school. Apa namanya. Vintage kayak gitu. Kerjain lagunya Beatles. Terus. Apa namanya. Prokul Harum kayak gitu. Gak tau ya. Prokul Harum gak ada yang tau ya. Gak tau. Berarti saya sudah tua dong. Nah setelah itu. Oke lah pokoknya ngerjain yang vintage-vintage begitu. Setelah itu berkembang-berkembang-berkembang. Sampai akhirnya lulus SMA kerja. Nah. Kalau kita sudah dihadapin ke kerja. Kita bingung nih. Karir musiknya mau dibawa kemana. Betul kan. Yang ngeband-ngeband pasti bingung. Nah. Padahal kalau orang ngeband pertama kali orang main musik satu. Kepingin terkenal. Betul apa enggak. Saya gagal. Tidak terkenal. Ya sudah. Akhirnya. Ngapain ya. Kerja. Kantoran. Tapi di kantoran. Saya jadi staff kepala gudang. Enggak lucu. Gitar saya saya bawa. Nah. Rambutnya gondorong. Enggak boleh disuruh potong. Saya keluar pak. Nah. Akhirnya setelah keluar. Kerja. Ngelamar. Ngelamar. Enggak ada yang diterima. Oke. Kuliah. Kuliah di Surabaya. Waktu itu UNESA masih belum ada. UNESA kan sekarang ada sentra tasik. Seni drama dan musik. Dulu enggak ada. Jamanku. Terus akhirnya. Oh gimana ya. Sekolah. Kalau musik. Dulu ada di IKJ. Isi Jogja. Atau IMI. Jakarta. Kayak bingung. Mau masuk IMI. Mahal. Ya udah enggak jadi. kuliahnya desain. Di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Desain. Huh. Setelah desain. Ngelamar-gelamar yang tadi. Udah ditinggalin. Setelah tiga bulan. Enggak ada yang manggil. Eh ternyata dipanggil di salah satu pekerjaan yang paling saya inginkan. Yaitu di sebuah store toko musik sebagai marketing. Nah setelah disitulah ada materi untuk belajar. Jadi disitu oleh bosa ya waktu itu dikasih. Waktu dengan katalog yang setumpuk tingginya sekian. Hafalin semua alat musik yang ada di sini. Product knowledge nya kamu harus tahu. Stress nggak? Setumpuk setinggi ini bukunya. Jadi ada drum sendiri. Merek ini. Ada mixer sendiri. Jadi aku harus hafalin tuh. Kalau orang nanya harus tahu. Ini fungsinya apa. Setinggi ini bukunya. Jadi cuwampur. Mulai gitar, bus, semua. Apapun setinggi ini. Stress. Tapi akhirnya selama dua tahun kerja. Oke. Ngerti? Nah. Sampai akhirnya. Masuk ke tahun 2007. Agak lumayan enak nih. Masuk ke tahun 2007. Masuk ke sebuah audisi. Mencari bakat. Iya. Masuk TV. Masuk TV. Masuk TV nih. Wah keturutannya jadi artis gitu. Bawa gitar. Udah bawa gitar. Tau nggak audisinya apaan? Lawak. Mas ngapain bawa gitar? Bingung mas. Mau ngawak apaan? Loh. Emang lawak kalau nggak bagi gitar nggak bisa? Nggak bisa. Nah. Coba deh. Ngapain gitu. Supaya bisa bikin kita ketawa. Bingung. Aku bukan pelawak gitu kan. Saya sendiri bukan pelawak. Aku sendiri bukan pelawak. Nah. Akhirnya aku cuman pegang kunci andalan. Yaitu A minor. Begini kan A minor. Nah. Cuman genjreng satu genjrengan. Dan mengeluarkan satu kata panjang sekali. Cuman begini. Perjuangan. Sudah cukup. Dan dengan satu kata dan satu genjrengan. Saya masuk lima besar. Sesampai disana. Di salah satu TV swasta nasional ya. Ya. Sekarang TV nya sudah sangat besar sekali. Corporate TV salah satu. Sesampai disana. Bingung mau ngapain. Lucunya lagi. Yang disana. Kru TV nya kurang ajar. Kamu ngawak sambil nyanyi ya? Iya. Coba nafas anjing. Coba kurang ajar gak? Orang disuruhnya nafas anjing. Jadi suruh melet-melet. Yaudah suruh melet-melet. Yaudah suruh lara lagu. Dan lain-lain. Oke. Sampai akhirnya masuk disana. Tanpa nyadar. Sebenernya. Di balik karir musik saya. Saya belajar yang namanya digital music. Pernah denger ya? Apa itu? Kalau dulu itu rekaman harus dengan mixer yang sangat besar sekali. Terus harus pita yang besar sekali. Kalau salah harus kita ulang per detiknya berapa. Detik keberapa. Detik keberapa. Betul begitu kan? Nah. Itu yang versi analog. Akhirnya sekarang ada yang namanya digital music. Dengan cara kita bisa melihat. Mana yang salah itu kelihatan. Kalau dulu kan bener-bener analog. Gak kelihatan tapi kedengeran suaranya. Nah. Jadi dulu kalau rekaman. Mungkin sekarang udah pada gak menangin ya. Dulu kalau rekaman bawa kertas sama bolvoin. Dihitung. Ketika main nih. Oh salah nih. Menit keberapa itu tadi ditulis. Nyariknya satu-satu. Krek. 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 Rekaman satu-satu lagu selesainya lima hari. Gak kelar. Duitnya ngeluarin banyak. Maksudu terus. Nah. Akhirnya dibalik itu aku belajar yang namanya digital music. Dan kebetulan pula. Kita ulang lagi. Di hidup saya itu selalu kebetulan. Saya punya kakak. Kakak saya punya temen. Nah. Dia. Belajar di luar negeri. Nah. Mas. Kenalin dong. Sama temennya. Aku pengen belajar digital music. Oke. Dikenalin lah. Setelah dikenalin. Mengenal. Oh digital music seperti ini. Mas. Aku boleh belajar gak? Bayar berapa? Gitu. Aku kan kerja juga. Gak usah bayar deh. Kamu magang aja. Alhamdulillah. Gratis bro. Nah. Padahal kalau ada salah satu di Surabaya. Itu sekolahnya kalau gak salah. Mahal. Mahal banget pokoknya. Hampir sama kayak kuliah. Nah. Kalau aku kerja. Males. Jadi tadi kuliah. Cuma dua minggu. Setelah itu keluar. Gak selesai. Sampai sekarang. Sampai saat ini. Saya gak pernah. Lulus kuliah. Nah. Lucunya lagi. Balik lagi ke cerita digital music audio. Nah. Setelah dari situ. Aku belajar. Ikut beliau. Ikut temennya kakak saya itu. Magang dan dibayar. Untungnya. Ya. Suka-suka sekali. Magang dan dibayar. Setelah magang dan dibayar. Selama kurang lebih 5 tahun. Setelah itu. Dia memaksa saya untuk berhenti. Sudah waktunya. Kamu berhenti dan buka sendiri. Aduh gak berani mas. Sudah. Dan kamu harus berhenti. Setelah saya berhenti. Gak enak bro. Kalau kenal orang yang sudah biasa hidup di luar negeri. Gak kayak orang Jawa atau orang-orang kita ya. Orang-orang kita itu kan. Kalau dibilang. Bro. Lagunya enak gak? Lumayan. Dalam hati. Lumayan hancur atau lumayan enak? Gitu kan. Kan gitu ya. Kalau orang-orang di Indonesia kan gitu. Gimana sih. Karya aku bagus gak? Lumayan. Gitu. Padahal kita gak tau. Lumayan bagus atau lumayan hancur. Nah. Kalau kenal sama orang-orang yang udah lama di luar negeri. Mereka jujur. Mas bagus gak? Enggak. Padahal belum dilihat. Gak enak kan? Gak enak. Jadi. Terus bikin lagi. Mas ini bagus gak? Gak enak. Jadi. Aduh selama ini gimana ya. Akhirnya. Oke. Setelah itu berhenti. Belajarlah. Karena aku lewat digital ya. Lewat internet. Begitu. Youtube udah banyak deh. Akhirnya. Belajar lewat Youtube dan lain-lain. Nah. Ceritanya. Lima tahun kemudian. Setelah lima tahun kemudian. Gak lama gak ketemu. Ketemu terakhir. Aku bikin karya. Tak tunjukin ke dia. Mas. Aku punya karya nih. Coba deh. Dinilai kurang apa. Dia terdiam seribu bahasa. Kalau kata buku. Coba ulang lagi. Gitu. Coba ulang lagi. Sampai tiga kali bro. Sampai tiga kali dia pinggir. Kamu kok bisa kayak gini. Kenapa aku tidak. Gitu. Nah. Kok aneh. Dia ngetes saya atau enggak. Gitu. Lucu kan. Nah. Setelah lucu. Nanti karyanya. Tak puterin. Setelah lucu. Tak puterin. Lagi. Ini aku punya karya begini lagi nih. Loh. Kamu kok sudah bisa kayak begini. Gitu. Dan. Dia bener-bener heran. Ketika melihat hasil-hasilku. Dengan begini. Begini. Eh. Kok bisa seperti ini ya. Nah. Akhirnya. Aku membuat sebuah usaha yang bernama musikologi. Ada yang pernah ke salah satu mall di Surabaya dan menemuinya. Ada. Ada. Alhamdulillah. Itu masih milik saya. Masih. Masih milik saya. Dan sudah jalan lima tahun ini. Sudah jalan lima tahun ini. Musikologi itu bergerak di bidang pengajaran. Yaitu. Saya buka sekolah musik. Saya buka sekolah musik untuk anak-anak. Tapi metodenya lucu. Metodenya dibalik. Biasanya kan teori dulu baru praktek. Kalau ini gak dibalik. Praktek dulu baru teori. Nah. Kenapa? Anak-anak biar suka. Biar seneng. Dan mereka bener-bener fun main musik. Gak maksa. Nah. Akhirnya mereka bisa mengekspresikan karya musik mereka disitu di musikologi. Jadi semacam kursus disitu. Dan yang kedua. Saya juga bikin perusahaan rekaman kecil-kecilan. Tapi yang dikerjain itu kemarin iklan XX1. Begitu. Terus. Kemarin ngerjain salah satu jingle buat. Eh bukan jingle. Ya. Jingle salah satu TV lokal. Iya. Buat program acara. Terus. Kemarin karya saya diputer di. Kan saya punya akun soundcloud pada tau ya. Soundcloud pada tau. Nah itu kan suara. Pokoknya intinya suara aja gitu. Nah ketika saya ngapel disitu. Ternyata. Salah satu TV swasta di Jakarta. Email dan telepon saya. Mas. Minta izin lagunya saya pakai. Boleh. Boleh. Terus akhirnya di akhir acara saya bingung. Waduh mungkin gratis ini ya. Oke lah gak apa-apa gratis. Ternyata di akhir pembicaraan dia menanyakan. Mas. Email. Nomor rekening ya. Alhamdulillah. Begitu. Jadi akhirnya. Lagu yang iseng-iseng itu saya bikin. Jadi. Dan mereka. Ngambil. Dan banyak beberapa TV ngambil dari sampling saya. Yang bikin musik. Hanya. Satu. Menit. Coba gimana. Pengen tau kan. Musik satu menit itu kayak gimana. Jadi gini. Kalau pengen jadi main musik. Satu. Kalau pianis ya main piano. Kalau pemain gitar ya main gitar. Gitu kan. Tapi sebenernya musisi itu banyak cabang. Satu. Penulis lagu musisi juga gak? Penulis juga. Nah itu kan musisi juga. Aranger. Tau kan arranger kayak apa? Ngaranger musik. Bikin musik. Bikin karya musik. Nah. Terus composer. Ada lagi. Banyak perbedaan. Terus. Seperti mas yang keren. Di atas sana. Mas Bastian. Sound engineer. Itu harus ngerti juga. Dan itu susah. Susah bukan main. Nah. Mungkin. Kalau pengen tau kan. Kalau ngobrol-ngobrol musik itu kayak apa sih? Mas karyanya kayak apa? Pengen denger gak? Pengen denger. Tapi saya gak main gitar nih. Kita kecilin aja. Saya bikin movie scoring. Tau movie scoring? Movie scoring itu kita bikin musik untuk film. Nah. Jadi disitu. Ya musik iseng sih. Satu menitan. Tapi. Laku. Gitu. Gak perlu jadi artis ya mas ya. Gak perlu jadi artis. Tapi laku. Yang penting itu. Oke. Mas Dio. Minta tolong diputerkan. Yang judulnya. Suddenly Die. Ini karya musik saya. Dengan. Ini. Kenapa judulnya. Suddenly Die. Saya bikin buat kayak musik-musik horror begitu. Serasa nonton video cukup ya. Ya kan? Cuman satu menit. Dan lagu di atas lima juta. Cuman satu menit. Nah. Sekarang saya pingin. Pingin menanyakan. Sisi musikalitas. Pada teman-teman yang ada disini. Kalau denger suara musik kayak gitu. Kira-kira filmnya apa? Angkat tangan. Kenapa? Nah. Sebenernya di diri kalian itu. Sudah ada sisi musikalitas. Sudah bisa membayangkan. Jadi. Orang-orang sudah berpikir begitu. Itu bisa bikin musik loh. Mikir tok itu bisa jadi musik. Beneran. Nah. Terus ada teman-teman yang dulu bilang. Meremehkan saya. Banyak orang yang meremehkan saya. Dan saya gak pernah membalas itu dengan remehan. Atau. Meng counter itu dengan. Hal bantahan atau enggak. Saya tetap ambil bawahnya. Oke. Saya akan belajar. Mas. Alatnya pakai apa? Enggak. Saya semua alat yang saya beli itu murni dengan uang jerih payah saya sendiri. Tahu sendiri. Saya tadi cerita. Orang tua gak dukung. Dukung. Dukung secara moral. Ayan dukung gak sih main musik? Dukung. Minta dukung beli gitar. Enggak. Enggak. Enggak enak. Jadi akhirnya saya berusaha sendiri untuk beli-beli alat-alat sendiri. Yang itu gak mahal. Dan aku rasa semuanya mampu disini beli. Balik lagi. Alat bukan alasan. Ada yang bilang. Mas. Pakai alat ini. Misal aku nyebut aja. Merk Pro Tools. Buat recording. Itu harganya per yang kecil aja bisa 15 juta. Hasilnya bisa maksimal. Pertanyaan saya. Apakah kalian menjamin? Nah. Tahu Valentino Rossi kan? Nah. Tahu motornya kan? Sihat. Sekarang masuk Honda apa Yamaha? Yamaha ya? Balik lagi ya? Yamaha. Pertanyaannya gini. Kalau tahu Valentino Rossi. Ada Yamahnya Rossi. Pertanyaan. Kalau kamu masih naik. Pertanyaannya gini. Bisa cepat Rossi gak? Berani. Enggak. Apakah itu salah alatnya? Enggak. Salah orangnya. Ada yang bilang. Mas. Kamu piano pakai apa? Pakai controller. Murah. Ah. Enakan ini. Merk ini. Merk ini. Itu hanya merek. Jangan perhatikan mereka. Kasian mereka. Kasian mereka. Mereka orang-orang yang gampang diboongin. Gitu. Jadi balik lagi. Ketika kita sudah punya ide. That's it. Ide itu yang paling mahal. Bukan alat. Ketika kalian bilang. Mas. Aku gak bisa mampu. Misal. Aku menyebut sebuah keyboard. Merk terkenal. Roland RD 700. Harganya sekarang sekarang mencapai 21 juta. Mas. Aku gak mampu beli. Mampu. Kamu gak usah makan. Kamu makan minta orang tua. Kerja. 20 bulan. Bisa beli. Kalau ide. Beli dimana? Enggak ada kan? Mau nyolong idenya temen. Tega. Enggak kan? Nah. Tapi kalau ide. Otak kita. Ini bener-bener super luar biasa. Enggak ada yang bisa ngantiin. Enggak ada yang bisa beli. Nah. Seperti itulah. Jadi. Kalau misal berkarya. Atau apapun. Jangan. Perdulikan alat. Balik lagi. Gitar ini murahan. Enggak enak. Tapi bisa jadi enak. Ada yang tau lagu ini? Ada yang tau? Iya masih anak-anak semua. Jadi balik lagi. Apapun merek gitarnya. Apapun merek pianonya. Apapun merek apapun yang kita pakai. Itu whatever. Gak peduli. Yang penting ide. Satu. Terus personalnya kayak gimana. Terus saya juga punya. Mungkin kalau tadi musiknya seru. Kayak begitu-begitu. Nah. Sekarang saya punya. Pernah lihat. Film yang bikin merinding. Terus melihat kematian-kematian. Seperti itu. Pernah melihat gak? Nah. Mas Dio minta tolong diputer. Under the sorrow. Ini saya bikin musik juga. Pasti bikin merinding. Coba bayangin. Merem. Kalian merem. 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 Apa gitu. Gak mungkin adekannya pelukan. Cewek sama cowok. Ambil. Selekshan biasa. Nah sebenernya semua ini hanya satu dari ide, pasti ada yang nanya ini bahasa apa sih mas gitu ya. Tau gak, gak ada yang tau, saya juga bingung ini bahasa apa, saya ngawur aja tuh, talent saya tak suruh aja, eh nyanyi ngawur pokoknya nadenya begini. Nah sudah bisa bayangin tadi adekannya apa? Nah sebenernya balik lagi kayak gitu-gitu tadi, sebenernya simpel semuanya dari ide terus dirasasikan aja. Mas saya punya laptop gak punya apa-apa, ya sudah bisa, apapun bisa. Jadi balik lagi, idenya kayak apa, eksekusinya kayak apa. Terus yang paling penting jangan pernah malu nanya. Saya walaupun begini biasanya udah bikin-bikin iklan, kerjaan saya banyak sih bikin-bikin iklan, cuman karena iklannya berbau komersil, perusahaan. Nah otomatis gak bisa saya kasihkan contoh, karena nanti dibikin promosi tuh perusahaannya gitu. Enak dong dia gratis, saya promosiin. Nah terus saya juga punya, ya iseng-iseng sih balik lagi ngetinget masa muda dulu, masih ganteng, sekarang udah gak. Nah kayak mas yang duduk tadi disitu, saya punya karya lagu yang formatnya kayak band kemarin ini, saya buat lomba di Kanada. Saya buat lomba di Kanada, sebuah perusahaan sepatu membutuhkan lagu buat jinglenya. Menang mas? Tidak, tidak menang, tidak menang ya paling gak di seluruh dunia dengan sekitar 20. eh 20, sekitar 278 atau 276 gitu, 278 pengikut dari internasional, ya paling gak saya masuk ke kategori 15 besar. Terus lagunya kayak apa, dan ketika, dan lucunya, kalau tak tunjukin ke anak-anak Surabaya, anak-anak musik Surabaya, bro saya gak pernah ngaku kalau menunjukkan karya, supaya dengan alasan, ini karya saya ya, saya gak pernah ngaku, dengan alasan supaya dia jujur mengkomentarinya, betul gak? Bro, ini punya temanku nih, komentar dong, kurang gimana. Dia jujur, ah gak enak ininya, gak enak ininya, ininya gak enak. Padahal dia bukan musisi, lucu kan? Nah akhirnya ketika tak tunjukin orang yang ngerti musik, tapi tetap, aku gak pernah ngaku ini laguku. Tak tunjukin. Ini band bule ya? Hah? Band bule? Iya kali ya? Aku bilang gitu. Keren nih? Pernah tau nih kayaknya, band ini pernah tau di Youtube. Padahal aku gak pernah upload di Youtube. Sok tau tuh temanku. Jadi lucu nih gitu. Pernah tau nih, ini band keren nih. Bandnya terkenal kok, apa namanya aku lupa gitu. Padahal ini lagu-laguku sendiri gitu. Bikin video aja enggak. Terkenal dari mana? Coba, nah ini lagu ini judulnya Run, karena konsepnya sepatu. Judulnya Run, lari, suaranya kayak begini, agak panjang sih. Tapi lagunya sudah enggak, enggak apa ya, ya mungkin menurut saya enggak Indonesia sekali. Jadi emang bener-bener lagu yang sudah mengikuti tren musik-musik pada umumnya di luar ya. Judulnya Run Mas Diyo. Mas Bastian agak dikecilin dikit, suaranya bener-bener boosting. Terima kasih Mas Bastian. Judulnya Run. Tambah Mas. And I just turn on my stereo, look the one that fix your heart rate. And then I take back my super shoes, special thing that always make me move. I'm always looking at the missing, I've been walking and I'm working, dreamer, running every morning and I'll have every day. And other reason why I'm feeling good. If we have done and have no reason, why we must be never give up. Oh, wait to find your reason and make your own decision alive. Oh, sometimes it's hard to believe that it's worth we must be right. And then I'll have to keep using your own decision. sendiri juga mixingnya saya sendiri masteringnya saya sendiri masih tetap kasihan saya jadi ya itulah ketika musik menjadi pilihan saya pesen saya atau panggilan musik panggilan diri saya ya musik kalau orang bilang musik tidak menghasilkan salah musik itu hanya bidang yang menghasilkan siapa otak dan orangnya jadi kalau ada orang bilang musik itu masa depannya suram tidak saya mulai nol semuanya tidak ada yang bantu dana apapun dan selama lima tahun saya bikin usaha sudah bisa beli paling enggak kalau dibilang saya sudah naik mobil kalau teman-teman bilang mobilnya keren ya begitu itu hanya dengan main musik bukan dari apapun full 100% dari musik jadi kalau bilang musik itu tidak menghasilkan atau apapun salah musik hanya bidang jadi kalau kalian yang ada fashion musik atau fashionnya apapun tekuni kerjaan apa sih yang paling cocok buat kalian kalau bisa saran saya saran sih saran kalau punya hobi di jadikan kerjaan keren kalian nggak akan capek kalian tetap akan senang melakukannya dan menghasilkan duit betul apakah betul betul enakan kalau hobi dilakukan tetap enak nah jadi itu pandangan musik dari saya saya nggak pernah peduli alat nggak pernah peduli apapun tapi satu peduli komentar peduli masukan ya cuman itu saya Hans Dimas Satria dari musikologirecord.com Terima kasih selamat siang selamat menikmati selamat menikmati